Hai Hai genmu Uwam style kepo-kepo yuk Wow udah ada slogan kayak gini nih berarti tandanya kita udah mau podcast nih podcast tapi kok tempatnya di-order kayak gini sih biasanya kan kita di indor ya Nah buat genmu yang penasaran mendingan ikutin tata aja yuk Iya jadi tahun 2001 ini 2001 masih daerah miskin oh iya gitu tinggal oke jadi sebenarnya membangun desa membangun negara membangun daerah itu kayak sama seperti kalau kita membangun krepsi tetap ingin nge-hike-like satu program tadi sih Pak yang satu rumah satu biasiswa ini semua saya dapatkan di kampus keilmuan ini tidak harus cuman menjadi ilmu yang tidak bermanfaat tapi ilmu ini bisa diterapkan di desa diimplementasikan Hai genmu Uwam style kepo-kepo yuk Wow udah ada slogan kayak gini nih berarti tandanya kita udah mau podcast nih podcast tapi kok tempatnya di-order kayak gini sih biasanya kan kita di indor ya Nah buat genmu yang penasaran mendingan ikutin tata aja yuk Oke genmu jadi tata tuh lagi ada di desa wisata Kabupaten Klaten nih nah desa ini mulai berkembang dan menjadi desa maju semenjak dibawah kepemimpinannya alumni UMS nah penasaran kan seperti apa sih desa yang dikelola oleh alumni UMS nah sekarang papa langsung aja ngobrol sama Bapak Pak Junai di Muliana ya Pak sebagai kepala desa Ponggo selamat siang Bapak oke Tata tadi udah berkeliling Pak di desa Ponggo ini dan tata melihat potensi wisatanya tuh banyak banget kayak gitu ya terus yang disini itu menjadi destinasi terakhirnya papa ya dan ini dari depannya aja udah terlihat menarik ya Pak ya mungkin ada nggak sih Pak spot-spot yang lebih menarik lagi ya di Ponggo ini tiap RW ada tempat wisata Oke banyak ya Pak ya enam pot yang ada di Ponggo ini yang bisa dikunjungi oleh wisatawan yang pengen berkunjung wisata di desa Ponggo ini Iya oke mungkin tata boleh berkeliling disini Pak ya boleh ya kan nanti ada tempat disana yang kita tunjungi yugenmu langsung aja kita keling ya Oke genmu jadi tata gitu setelah berkeliling bareng sama Bapak Junaidi menemukan spot yang paling menarik banget gitu disini di belakang tuh ada kolam dan ada suara-suara gitu yang ngebikin hati tuh kayak adem ayam kayak gitu ya Pak ya gitu dan ternyata tuh Bapak Junaidi itu alumni UFS juga ya Pak ya oke itu dulu fakultas apa sih Pak saya ngambil fakultas hukum hukum ya Pak ya oke dan kenapa sih Pak lulus kuliah terus nah bekerjanya menjadi kepala desa alasannya kenapa tuh Pak ya jadi saya dulu lulus tahun 2001 jadi 2001 itu saya masih jadi petanikan Oke jadi terus tahun 2007 ya ada pemilihan kepala desa ya saya diajak ini didorong teman-teman pemuda Oke untuk ikut mencalonkan menjadi kepala desa di Ponggok ini Oke dan Alhamdulillah kepilih Oke Alhamdulillah cara mutlak waktu itu ya jadi mulai itulah kami menjabat kepala desa tahun 2007 mulai dari 2007 ya Pak ya itu sampai sekarang berarti ini tiga periode sudah tiga periode ini yang terakhir ya Pak ya habis tahun 2025 2025 masih 22 tahun lagi ya Pak ya oke dan ini Pak katanya nih ini masih katanya sih Pak tapi belum tahu makanya tata pengen ngevalidasi katanya tuh dulu desa Ponggok itu termasuk desa yang kurang maju ya Pak ya Iya jadi tahun tahun 2001 ini 2001 masih daerah miskin Oh iya tinggal oke di desa cuman 17 juta per tahun Oke inilah yang menjadi tantangan kami gimana yang Ponggoknya itu daerah miskin dan juga pengaluran waktu dulu masih di sekitar 26 persen Oke ya kemiskinan ada sekitar 23 persen dan yang paling parah di Ponggok ini dulu 32 persen warga kami itu tetap ke-renterin Oke itu yang menjadi tantangan kami mencoba potensi yang ada di Ponggok ini sebuah dengan bisnis jika menjadikan desa Ponggok menjadi desa wisata yang mandiwi yang mampu memulah potensi desa secara adil berbudaya maju dan terhadap lingkungan itu yang menjadikan kita sisi ke depan atau ke depan nah itu kan dari posisi itu menjadi posisi sekarang kan pasti nggak mudah ya Pak ya itu awalnya tuh apa sih Pak langkah yang diambil Pak Junaidi menjadi pemimpin untuk memajukan desa ini jadi sebenarnya membangun desa membangun negara membangun daerah itu kayak sama seperti kalau kita membangun skripsi Oh iya gimana kenapa tuh Pak kalau kita mungkin skripsi itu kan pasti ada judulnya nih ya judulnya apa ya materinya apa itu kan sama membangun desa kemau daerah itu harus punya visi-visi oke visi-visinya apa kalau Ponggok dulu pengen menjadikan Ponggok menjadi desa wisata oke dulu Ponggok bukan desa wisata supi dulu nggak ada orang berkunjung ke Ponggok mungkin teman-teman mahasiswa atau masyarakat di Indonesia ini nggak tahu desa Ponggok Iya tapi sekarang kunjungan wisata di Ponggok kurang lebih sekitar 30-40 orang langsung melonjak dan sekarang per RW di Ponggok ini ada tempat wisata yang mana itu kita menggunakan dana desa untuk pengembangan wisata yang ada di disa Ponggok ini Oke nah ini kan berarti potensi wisatanya banyak banget ya Pak ya salah satunya di sini juga Nah itu dulu awalnya emang udah kolam atau gimana Pak jadi secara geografis kita tuh ada di dua kota besar ya Jogja dan Solo ya itu melakukan demografi atau potensi yang geografi yang mendukung desa Ponggok dan kami juga diapit dua gunung merapi dan merbabu yang mana Ponggok ini dikarunai sumber daya alam yang mana kita desa Ponggok dikeliling oleh mata air Oh ya ini yang merupakan lima aset dasar yang dimiliki desa yaitu aset sumber daya alam sumber daya manusia sumber daya sosial sumber sumber daya infrastruktur dan sumber daya manusia keuang atau materi ya jadi lima aset inilah yang coba kita kembangkan di Ponggok ini kalau sumber daya alam tadi sudah ya kita memiliki air keseburan tanah masuk juga potensi pertanian perikanan dan itu dia kita kembangkan ya lah manusianya nah sumber daya manusia ini kan Ponggok ini jumlah penduduknya 2100 lah ya gimana 2100 masyarakat Ponggok itu mau ikut berperan serta di dalam pembangunan yang ada di Ponggok ini kalau Pak Karno dulu sampaikan saya butuh 10 pemuda untuk guncang dunia Oke di desa sama saya butuh 10 pemuda untuk guncang desa Ponggok ini nanti ya tapi 10 pemuda itu ahli arsitek ahli teknik ahli pertanian ahli hukum ahli ekonomi ahli IT ahli sosial yang mana keilmuan ilmu di kampus itu bisa diterapkan di desa yang ketiga adalah adat sosial sosial masyarakat atau botong royong di desa ini kan kuat itu kalau dipelola dengan baik dimenit dengan baik itu menjadi sesuatu kekuatan ya contoh sajalah kita itu sebenarnya enggak butuh dana desa nih kalau masyarakat di desa itu punya rasa cinta terhadap desa desanya Oke kalau nenek moyang kita dulu rela berkorban nyawa dan harta untuk perut keperdekaan Oke tapi kalau sekarang gimana masyarakat itu juga rela berkorban untuk membangun desanya contoh saja kalau penduduk 2000 satu orang itu ibarat yang membantu desa lah atau pemimpin investasi di desa satu juta aja udah ngumpul uang berapa banyak dari 2100 lagi ya 2 miliar lebih kan nanti kan sama dana desa kan banyak itu iya nah dana itu kalau dikelola dengan baik ya pokoknya untuk bikin toko desa membuat tempat wisata membangun pertanian perikanan jadi kan sesuatu modal yang sangat besar dan itu bisa 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 desa punya usaha itu jadi di desa itu potensi bisa terkelola dengan baik nah dari pendapatan itulah yang nantinya untuk kesejahteraan masyarakat oke ya puter gitu ya kalau di Ponggol ada program satu rumah satu mahasiswa oke rumah pendapatan dari objek wisata ini masuk ke PAD desa ada mahasiswa di Ponggol ini semua dapat biasiswa oke yang IPnya tiga itu 300.000 ya kebawah yang IPnya tiga ke atas itu 500.000 itu itu perbulan perbulan oke maksud juga warga kami kami punya jaminan kesehatan yang mana BBJS masyarakat itu tiap bulan dibayar oleh desa oke jadi kalau ada warga yang sakit itu tinggal kalau ambulan desa disemput antar ke rumah sakit kartu BBJS sudah rutin dibayar oleh desa enak ya Pak ya termasuk juga juga yang lain ada program satu rumah satu rumah ya mana yang dulunya sebenarnya ini masalah semua oke ya jadi kita itu ada empat strategi di dalam bangun desa ya satu pemetaan oke ada pemetaan data pemetaan peta pemetaan pasalah pemetaan potensi yang kedua adalah perencanaan gimana kita membuat perencanaan jadi kalau masalah itu cuma dibiarkan tanpa kita membuat plan perencanaan untuk solusinya enggak ada selesinya makanya kita membuat perencanaan itu jadi kemiskinan mau seperti apa nih solusinya pariwisata mau seperti apa pertanian mau seperti apa ya ahli-ahli itulah yang nanti untuk membuat perencanaan itu oke makanya kalau di Ponggol ini kami mengganten 32 universitas 32 banyak untuk saya ajak untuk ikut membangun desa Ponggol ini jadi gimana ilmu di kampus itu bisa diterapkan di desa keilmuan mereka lah kalau ahli ekonomi ya ayo gimana membesarkan Bumdes Ponggol atau mungkin yang ahli pertanian gimana membuat desain pertanian seperti yang ada di Jepang di Cina yang pakai agro ya yang pakai Greenhouse dan gitu kan atau mungkin di desa perlu ada pabrik air minum atau pabrik apa itu bisa dikembangkan itu jadi masyarakat di desa itu bisa berdaya dengan potensi dan bisa bekerja di desanya sendiri itu mengembangkan desanya sendiri yang ketiga aset infrastruktur nah infrastruktur inilah yang harus kita optimalkan untuk gimana mendukung proses pembangunan yang ada di desa gimana fasilitas umum itu bisa dioptimalkan ya air bersih jalan tempatan jembatan ini untuk mendorong proses pembangunan yang ada di Ponggol ini yang terakhir adalah kebelanjutan oke inilah kadang kita itu selalu membuat perencanaan tapi tidak membuat perencanaan kebelanjutannya ya sustainability nya kan gitu kan kalau di Ponggol ini orang nikah itu harus menanam pohon Aduh kenapa tuh Pak ya kan untuk kebelanjutan ya bener-bener bener-bener termasuk kalau ada orang sekreti ada kunjungan stari banding itu juga harus menanam pohon atau nebar ikan di sungai Oh gitu gimana sumber daya alam yang kita miliki di Ponggol ini bisa kebelanjutannya mereka anak juduh kita karena ini aset ya aset tidak kita jaga terus jangan sampai kita saat ini punya pendapatan besar tapi anak juduh kita nanti nggak bisa menikmati ini lima aset ini harus kita keluar terus dan kita jaga terus dan termasuk juga empat strategi tadi pemintaan percanaan eksen kebelanjutan ini harus kita ulang-ulang terlihat ya betul Oke tapi tapi nge-hike-like satu program tadi sih Pak yang satu rumah satu beasiswa yang 300-500 itu nah itu sebenarnya tujuannya apakah untuk si mahasiswa ini biar terjun ke desa atau gimana ya jadi gini ya dulu sebenarnya itu masalah di Ponggol oke waktu dulu saya mau awal membangun Ponggol tahun 2007 saya mau mereview data kita atau mengajak teman-teman untuk ikut berjuang di Ponggol ini dari mahasiswa yang kuliah cuma 6 orang Oke nah ini masalah besar bagi kami karena yang saya bucokan adalah orang-orang yang mampu dan mau dulu ya untuk kita aja untuk berpikir membuat perencanaan desa atau mimpi desa ke depan makanya dulu tahun 2007 saya ngajak mahasiswa UGM untuk KKN di Ponggol ini ya tapi KKN nya tidak bikin tulisan penunjuk arah atau membangun apa tapi gimana mereka saya aja untuk membangun big data desa Ponggol oke kalau bahasa kerennya sekarang big data bahasa kerennya Pak Jokowi one map policy satu peta satu data jadi data itu real kalau kita script atau tesis kan harus datanya harus lengkap ya untuk kita bisa gimana kita bisa bikin analisa ya ya sama sih ini semua saya dapatkan di kampus UMS ya 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 jadi apa ya keilmuan ini tidak harus cuman menjadi ilmu yang tidak bermanfaat tapi ilmu ini bisa diterapkan di desa di lementasikan nah ini yang yang perlu memang gimana teman-teman yang muda-muda ini nanti mahasiswa yang tadi rumah satu mahasiswa itu bisa melanjutkan sistem yang sudah kita bangunin ya jadi kalau sekarang Direktur Bumles kami itu dari program satu rumah satu mahasiswa itu oke termasuk yang perangkat desa ada dua itu juga program satu rumah satu mahasiswa manajer operasional juga dari program satu rumah satu mahasiswa ini Oke jadi mereka setelah lulus tidak kerja keluar tapi mereka mengabdi di desanya ya 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 bisa bekerja di desanya jadi biar desanya itu dalam jangka panjangnya itu enggak apa ya Pak enggak berhenti gitu masih tetap berkembang terus makin maju makin maju tapi ini yang dapat ada sesuai itu semua rumah atau ada klasifikasinya semua semuanya ada 56 masyarakat kami atau pemuda kami yang kuliah semua kita berhenti nggak ada pembagian yang seperti apa kita meratakan semua yang bbcs termasuk yang rehab rumah ya jadi kalau di Ponggok ini ya memang program program kami itu berdasarkan dari data yang kami memiliki banyak rumah tidak layak unik itu kita kita rubah menjadi rumah yang layak unik jadi dari masalah menjadi potensi masuk ini sungai-sungai ini kan dulu kawasan kumuh nih Oh ya tempat buang sampah kita rubah menjadi tempat wisata kita berani jangan masalah itu menjadikan beban tapi masalah itu menjadi sebuah potensi tapi itu berani mengambil kutipan dari bapaknya yang ilmu kuliah itu bisa diterapkan di pekerjaan karena banyak anak muda yang gini Pak kuliah tuh hanya untuk ini ambil sarjananya aja gitu biar biar ngelamar kemana-mana katanya gampang tapi ternyata ilmu dari kuliah itu bisa diaplikasikan di dunia kerja kayak gitu Oke jadi bagianmu kuliahnya itu yang benar jangan disiasiain ilmu kuliah tuh katanya Pak Junaid itu bermanfaat banget ya Pak ya pasti nanti temen-temen itu kalau sudah kuliah biasanya belum bisa berpikir sampai ke sini ya tapi nanti kalau sudah memasuk ke masyarakat ke dunia kerja itu baru terasa nanti ya jadi kalau kuliah kalau bisa yang benar ya bergenbo itu udah ada kata-kata dari yang berpengalaman karena kalau tata kan masih kuliah masih belum bisa ngasih tahu mana yang bener nih kayak gitu karena ya oke nah ini di misata kayak gini berarti biayanya mencapai berapa Pak dulu pas membangun ini kalau membangun saya dulu enggak punya uang terus berarti gimana tapi memang mengajak masyarakat untuk gimana kita swadaya di dalam membangun termasuk gotong royong ya itu tadi aset yang ketiga tadi yang kami optimalkan ya ada waktu kami meminta membuka investasi masyarakat jadi kalau kita ibaratnya mau bikin toko desa itu modalnya 500 juta ayo masyarakat kita bikinkan analisis usaha model bisnis termasuk manajemen resikonya siapa yang mau investasi target-target pendapatannya kita tawarkan masyarakat jadi masyarakat itu jadi tahu mereka nggak usah investasi keluarlah untuk investasi ke desainya sendiri aja bisa kok bisa menghasilkan lagi dengan Oke tadi kan berarti ada wisata per RW ya Pak ya Nah itu berarti dananya dari desa untuk desa ya jadi itu dari dana desa yang tiap tahun itu kan kita dari 2015 itu kan ada undang-undang desa dan kita tiap desa itu ada dana desa nah supaya dana ini tidak terpecah-pecah kita dananya kita fokuskan Oke tahun ini di RW1 untuk bikin apa pengelolaan sampah RW ini kita jadikan untuk pembikiran pemancingan tahun ini kita bikin untuk homestay tahun berikutnya kita kita bikin tempat wisata atau UMKM semua dapat jadi masyarakatnya dapat nanti pelatihan untuk berdayaan sistemnya itu semua dari dana desa Oke nah itu tuh berarti gini Pak tadi kan untuk dari desa untuk desa ya Pak ya Nah itu sebenarnya yang masih tata pertanyakan yang mengelola itu ada timnya sendiri dari atau udah ada bentukannya Pak ya jadi tahun 2009 saya itu membentuk yang namanya badan usaha milik desa Oke badan usaha milik desa itu adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah desa yang pengelolaannya terpisah Oke jadi pengelolaan-pengelolaan yang ada di Ponggol itu dikenal oleh badan usaha milik desa yang mana badan usaha milik desa itu sifatnya bisnis-bisnis lah ya jadi dari keuntungan itu 60% untuk pengembangan Bumdes 40% masuk ke PAD desa Oke jadi termasuk banyak juga aset-aset desa yang dikelolakan ke Bumdes atau dikerjasamakan dengan Bumdes termasuk wisata-wisata ini dikelola oleh Bumdes nanti dari keuntungannya itu menjadi PAD desa oke oke ada lagi Wak kita itu di Ponggol ini setiap ada ada wisatawan beli tiket masuk yaitu dua persen itu langsung dipotong ke badan yakat amal desa Oke ya itu kami di laksisawa atau badan yakat amal desa ini yang fokus di kaitanya umat ya jadi untuk kemiskinan untuk ini kan itu dibantu oleh dari badan yakat amal desa itu jadi wisatalah ke Ponggol otomatis nanti beramal di Ponggol Oke ini sangat mulia sekali ya Pak ya itu sebenarnya ekonomi sariah yang bisa kita kembangkan ya ya bener-bener terus ini Pak yang dikelola oleh Bumdes itu sendiri tuh selain wisata ada apa aja Pak ada 11 judit usaha ya 11 ya banyak sekali ya Pak ada toko desa ada kunjungan yang tadi Bandung dan luar daerah atau wisatawan itu nggak usah tidur di Solo tidurnya di Ponggol aja ada ada perikanan jadi perikanan di Ponggol itu kemitraannya dengan bundes ada rental mobil ada kalau ada orang ngebu pergian wisatawan nggak dapat transportasi nanti bisa rental mobil dari Ponggol masuk juga ada pertanian ya ada juga EOWO jadi gedung di bali desa itu kalau ada hajatan ada kegiatan-kegiatan bisa nyewa gedung di bali desa ada lagi pada dia sebelah tadi masuk juga ada Resto Oke ada juga perikanan ya jadi banyak nih yang terkembangkan di Ponggol itu berarti bisa diambil kesimpulan desa Ponggol itu membuktikan kalau desa kecil ternyata bisa gitu ya Pak bisa menandungi Solo kayak gitu ya tergantung kalau pertanian ya lari aja ke pertanian gimana menata pertanian secara kalau korek farming kalau pertanian ya kalau pertanian seperti dosrali ya yang komunal yang bisa menghitung mulai dari moda pakan sampai ini kan itu bisa ekonomi kan bisa dikirim analisi ya itu kan itu kan jadi ya keilmuan teman-teman itu tidak diterapkan di situ ya bener-bener oke berarti bisa dikatakan perekonomiannya desa Ponggol itu juga makmur ya Pak ya Alhamdulillah sama seperti slogannya makmur Lestari ya Pak ya makmur Lestari itu bagaimana kalau bisa makmur Lestari makmur warganya Lestari alamnya Oke itu bagus banget ya Pak ya tadi sampai sempat nggak kepikiran kalau misalkan artinya seperti itu kayak gitu terus ini itu ada pemberdayaan anak muda juga ya Pak disini itu berarti sistemnya kayak gimana Pak ya jadi disini tadi kalau ada yang foto-foto kalau kemana-mana saya dibuti oleh anak-anak muda itu itu tim kreatif kami ya oke jadi tadi media sosial di Ponggol ini aktif ya mulai dari Instagram Twitter di Facebook di TikTok ya di YouTube itu aktif mereka tiap hari memberitakan atau kegiatan-kegiatan di Ponggol selalu di update ada teman juga yang apa itu water defender jadi mereka penjaga mata air penjaga sungai dimana sungai-sungai itu bersih dari sampah dan itu masuk ke mereka kalau ada apa yang kunjungan ke Ponggol ini mereka nanam pohon itu yang nanam ini water defender itu ada lagi juga pongkit ya itu permustakaan anak yang dikeluarkan oleh anak-anak muda kita di Ponggol ini jadi teman-teman yang kuliah ini jangan menganggap di desa itu enggak ada apa-apa ya desa itu banyak kegiatan yang bisa dilakukan hal-hal positif yang bisa dilakukan di desa itu di rumah toko di Ponggol ini anak-anak muda kami juga lalu ini aktif di dalam media sosialnya nanti desa Ponggol ini juga mengikuti teknologi jangan sekarang ya selalu berkembang dan update-update terus ya Pak ya jadi strategi kita yang terakhir adalah teknologi gimana teknologi itu mempercepat dan semuanya ini sekarang kan sudah 4.0 5.0 ini kan kita harus ikuti juga termasuk Ponggol ini punya aplikasi ya desa pintar Oke itu aplikasinya untuk apa tuh Pak jadi Ponggol ini sudah punya peta digital wangi di awan apa itu peta digital ya yang mana data peta termasuk juga semua bisa dianu di desa pintar Ponggol ini aplikasi termasuk pelayanan ya termasuk juga apa itu pemerintahan itu ada di aplikasi Oke berarti itu yang mengelola juga pemberdayaan anak muda itu juga Pak ya ada ada mas pemerintah bisa juga Oke tadi kan sudah ada sosial medianya nih Pak nah itu gimana sih Pak cara membeding desanya itu sendiri ya Jadi kami di tempat wisata ini ada Instagram ya kalau umponggol ya umponggol 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 segedang ya umponggol ada umponggol besuki ada soko alas dan itu mereka punya akun-akun media sosial sendiri yang tiap hari upload terus termasuk mereka juga ganteng algoritma juga ya dengan Indos Indos juga kan kerjasama dengan artis juga jadi termasuk mahasiswa juga ya Jadi kalau mereka upload itu harus stek bisa Ponggol ini kan bisa untuk meningkatkan ini apa ya Ponggol bisa dikenal makhluk oleh masyarakat luar ya oke berarti itu yang mengelola itu tim kreatif yang tadi Pak ada kreatif pada desa juga ada Oke ada tim marketing juga ada Oke komplit berarti itu ini ya saling berkolaborasi betul-betul ya desa ini nggak bisa dibangun tanpa kolaborasi dari visinya harus sama dulu mimpinya harus sama dulu ya jadi kita tujuannya arahnya jelas lah oke kayaknya tuh ini Pak anak-anak pemuda tuh butuh sosok seperti Bapak Junaidi ini kayak tadi kan Bapak mengatakan pemuda tuh sekarang kalau ini memandang desa tuh kayak ya apaan sih desa kayak gitu ya Pak ya padahal ternyata di desa itu nggak kalah keren juga loh yang mau tetap aja tatakan juga di Solo ya Pak ya kuliahnya di Solo juga termasuk agak kota besar ya Pak itu menganggapnya juga desa tuh enggak seperti ini gitu Pak pas udah datang yang kesini tata langsung terbukakan Oh ternyata desa tuh bagus juga ya kayak gitu jadi tergantung yang mengelolanya dan kerjasama desanya juga ya Pak ya jadi pengen tahu enggak gajinya tidak terpikir konggok berapa berapa tuh Pak sampai 10-10 pokoknya belum kunjangannya ini udah sekaya penggara-penggara ini ini aja UMK nggak kalah dengan orang pabrik kan inginmu yang nonton kayaknya mau kesini mau ngelamar di sini semuanya deh kreatif itu satu orang 2 juta 3 juta 2 juta game mau gimana nih apa tadi sini aja ini ternyata ini ya Pak banyak juga ya enggak ini soalnya kayak pendapatan-pendapatan kayak gitu kalau udah titelnya desa tuh nggak bakal kelihatan gitu loh Pak karena sekarang tuh stigmanya yang paling apa tinggi tuh ya kayak penggawai-penggawai kayak gitu yang berjas-berjas kayak gitu jadi kayak lebih kayak di ini singkirkan ya gitu ya Pak ya jadi desain dengan coba kalau kita bisa lihat tambang batubara itu adanya di mana Oke benar tambang emas ada di mana desa oke iya laut ada di mana desa oh iya kayak baru terbuka kan sekarang kalau itu dikelola dengan baik nggak ada desa yang maksud iya benar-benar itu jadi terbuka akan sekali ini tentang desa jadi sekarang mau sering-sering main ke desa gitu oleh desa ternyata kelebihannya ada masing-masing di kayak gitu Pak kayak gayanya masing-masing iya sekarang orang-orang kota semua larinya ke desa semua ke desa kayak gitu semua sudah bosen nggak ada apa-apa ya tadi kan melihat nih mendengar gaji di restu aja sampai 10 juta gimana sih Pak caranya yang menaikkan ekonomi di desa Iya kita kan kalau di desa ini di bundes ini kayak perusahaan ya ya dia ngelola aset-aset pariwisata lelah usaha yang mana ya standarnya harus standar kota juga enggak mau memasuk kita toko desanya kalah dengan indomata apa amat ya jangan mau kalah gitu ya apa yang kalah sama Bali iya sebentar lagi desa mau ngosong bali nih Pak iya lebih dari Bali harus Amin 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 jadi kita sebagai generasi muda kita harus melesarkan juga apa yang ada di alam ini ya Pak ya meskipun di desa kota ataupun di pelosok mana-mana pun itu jangan diremehin ya makin harus di-hike-hike banget terus ini Pak sebelum mengakhiri nih ya Pak ya ini kan Bapak kan udah periode yang ketiga ada nggak sih Pak harapannya untuk kepala desa selanjutnya biar desa ini itu lebih maju kayak gitu ya jadi saat ini kami itu sudah mempersiapkan tokat estafet ya Oke katanya tokoh pemimpin yang sukses itu harus menyiapkan generasi berikutnya nah ini sudah kami siapkan anak-anak muda yang satu rumah satu mahasiswa termasuk teman-teman yang sekarang itu ikut bergabung di relawan desa itu potensi untuk menjadi kepala desa oke nah ini yang kami harapkan nanti generasi anak muda inilah yang nanti akan melanjutkan disaponggok gitu dan harapannya umurnya ya tadi sudah saya bikin 4 siklus tadi ya iya nah pemerintahan percanaan action terus itu menurut-menurut terus ulang-ulang terus jadi kalau kita ada masalah pun petakan lagi rencanakan lagi action sebelah jutanya gimana masalah lagi petakan lagi jadi terus itu siklus yang tidak bisa dihindarkan ya jadi kita itu dari alumni UMS ya yang dimana kami juga punya tanggung jawab gimana setelah kita lulus itu bisa bermanfaat bagi masyarakat bagi umat dan juga bagi keluarga oke oke jadi ini ada nggak sifat hal yang menurut Bapak Dinaidi itu bisa membangun desa tapi diterapkan oleh mahasiswa di UMS bisa sekarang kan ada teman-teman sebelum lulus kan harus terjun ke sesuai dengan apakah aliannya kalau yang di sama tak kuliahnya kan masuk juga Ponggo ini dapat 32 universitas itu mirim di dalam perdika belajarnya ke Ponggo oke PKL masih skripsi banyak yang disini jadi Ponggo ini ya oke jadi mau silahkan nanti mahasiswa UMS yang mau ngambil skripsi penelitian PKL ketika belajar datang ke Ponggo kayaknya tata sendiri Pak yang mau ini boleh nanti dibantu ya Pak ya oke jadi bagianmu jangan pantang menyerah nih Pak Junaidi aja buktinya tanya alumni UMS bisa sukses-sukses ini jadi mungkin genmu ini penerusnya Bapak Junaidi nih jadi kayak genmu-genmu ini kayak pemilik desa apa desa apa desa apa di semua desa miliknya alumni UMS kayak gitu mungkin Bapak ada kayak pesan-pesan buat mahasiswa untuk terus melesankan desa atau pengelestarikan kebudayaan sekarang Pak ya jadi Indonesia ini darurat literasi Oke jadi gimana kita itu ilmu yang kita dapat ya dari kampus atau dari manapun lah itu tidak cuman menjadi ilmu kita sendiri tapi gimana ilmu kita itu bisa kita tunarkan atau kita bagi ke masyarakat yang lain seperti Ponggok ini kami saat ini Ponggok menjadi tempat kita dibanding pelitian ya atau masih kami juga kami mendampingi desa-desa ada banyak tampilnya desa-desa-desa di Ponggok ini seperti desa sekapuk di geseh tujuan tidur di Malang juga ada yang di Bintan itu banyak tampilnya Ponggok ya jadi kami sekarang tidak cuman fokus ke Ponggok tapi gimana membangun 10 Ponggok setiap kabupaten di seluruh Indonesia oke silahkan bisa desa yang mau didampingi desa Ponggok dan kepala desanya semangat masyarakat semangat kami siap untuk datang ke desa-desa yang ada di seluruh Indonesia Oke sebelum mengakhiri obrolan nih Pak Tata pengen banget pos sambil minum ini sebagai WMS ya Pak ya semoga ini tata ketularan gitu loh Pak nantinya bisa mengurus desa juga amin Oke genmu setelah tadi ngobrol banyak banget itu sama Pak Junaidi mengenai desa Ponggok itu banyak banget tahu motivasi yang dapat dipetik kita harus gigi kita harus memanfaatkan sesuatu situasi yang ada kita kita bekerja sama dengan semua orang kita berkolaborasi terus kita memanfaatkan ilmu kuliah juga itu harus diperhatikan banget jadi bagianmu kita jangan sia-siapkan kesempatan kita selama kita belajar dan juga kita harus bisa mengaplikasikannya nanti setelah kita lulus kuliah kayak gitu jadi untuk genmu terima kasih udah nonton jangan lupa like comment and subscribe Tata sampai Junaidi pamit dulu bye genmu selamat menikmati